Intro Halo selamat malam seluruh penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio Kita berjumpa lagi dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Seperti biasa malam ini kita akan menyelesaikan semua masalah yang ada Tentunya bukan saya tapi seorang motivator yang sudah terpercaya kecerdasannya dalam menyelesaikan semua masalah Langsung saja kita panggilkan ini dia Cak Lanteng Selamat malam apa kabar? Baik Nggak gini Anda kan sering banget ngedatah disini Abar apalagi Kang Denny juga sering Saya ingin tahu sudah sekian ratus episode Ada nggak pengaruh apa yang saya sampaikan kepada kepribadian Anda? Oh pasti Ada sekarang kita semakin dijauhi oleh masyarakat Jalan pikirannya beda Mungkin itu karena pengetahuan Anda terlalu luas kali ya Jalan pikirannya beda Ini udah mulai makin gila kita ini Saya ingin tahu kalau ada perbedaan atau enggak Misalnya Misalnya Suatu saat Anda naik bis Jangan di atas Di dalam Berarti kalau di dalam Kalau di dalam bukan naik namanya Masuk Loh Masuk berarti naik dong Karena kalau nggak naik nggak bisa masuk Nanti naik ke atas lagi Eca Salah Misalnya Jakarta ini kan sekarang pegemar Terutama Transjakarta ini kan mulai lumayan tuh Kayak kita lihat Penuh misalnya Terus Anda duduk nih Dapet bangku disitu Tiba-tiba Anda melihat seorang ibu Belum tua sih Yang hampir 70 tahun Itu tua Pak Itu tua loh Di atas 50 Di atas setengah abad Ya 60an lah 60an tapi 69 Nah ya enggak lah 68 setengah kan bisa Oh sama dong Kuat ya Pokoknya 60 tahun lah kira-kira ya Berdiri Nah Kira-kira apa yang Anda lakukan Ya dikasih bangku dong Iya Kita kasih tempat duduk kita Pak Sama dia Pak Kasih tempat duduk Anda belum bisa sepenuhnya memahami Apa yang saya sampaikan selama sekian ratus episode Oh gimana Nih bayangan Anda sudah tahu itu berdesak-desakan Seorang wanita sudah tua Berdiri berdesak-desakan di bis itu kira-kira Posisi itu nyaman atau repot Repot dong Sudah tahu posisi itu repot Kenapa malah Anda kasih bangku Supaya dia bisa dulu Nah dia sudah berdiri Bawa bangku Anda kan tambah repot Harusnya Anda memberikan kesempatan kepada ibu itu Untuk duduk di tempat duduk Anda Jangan dikasih bangku Wah udah berdiri aja repot Bawa bangku Bapak dikasih bangku itu Maksudnya disuruh duduk di tempat duduk kita Iya Bukan bangkunya dibongkar Kasih nama dia Pak Bukan Gak boleh gitu Apalagi itu Angkutan umum Ya siapa orangnya Bongkar bangku bis Pak Kan gak ada Nah Anda tadi bilang Mau kasih bangku Kalau gak dibongkar Gimana caranya Bukan apa ya Gak rela berkorban untuk orang lain Harusnya kan Kalau ada ibu yang Seusia itu Anda rela berkorban Memberi kesempatan beliau untuk duduk Anda yang masih muda ini Jangan tua Ya iya Mudah jangan tua Itu gimana Gak rela sih Kesempatan Berarti Cak pas banget Cak Malam ini kita bahas aja tentang rela berkorban Cak Siapa sih Ya Orang yang rela berkorban Biasanya suka menolong teman Atau orang lain Dengan cara yang diam-diam Oh Nah ini baru benar Dengan cara diam-diam Gak digembor-gembori Gak dicarain Ini gak iya jadinya Ya berarti ini Pak Kebetulan Kebetulan Saya kan juga ada masalah nih Mungkin Bapak bisa bantu Oh boleh Apa Saya ini kan kebetulan ada masalah Keuangan gitu Pak Mungkin Bapak bisa bantu Masalah keuangan saya gitu Terus maksudnya Ya pinjem duit gitu loh Pak Gimana Pak Gimana Pak Diam-diam Gimana Diam-diam Ini membantu dengan cara Diam-diam Eh itu mah nyuruh Eh itu mah nyuruh diem Pak Nyuruh dia diem Supaya gak kita bantuin Bantuannya mana Diam-diam Diam-diam Itu membantu dengan diam-diam Cak Oh dengan Diam-diam Oh iya Keren ya keren Dan itu Menurut Bapak itu membantu Pak Loh buktinya dia sudah gak minta lagi Berarti terbantu Tapi seperti ini Kenapa juga masih banyak yang belum memiliki rasa rela berkorban Cak Ya gak masalah Itu gak harus sekarang terus tiba-tiba punya rasa berkorban Enggak Terus proses Waktu Brutu proses Caranya gimana Kalau saya ingin membantu proses Nanti anda Seneng Cak ini kayaknya para penonton ini belum punya rasa rela berkorban Cak Gimana dong cacaranya Kita ajak mereka bermain di Kuis sensus Wah tepat sekali karena sekarang waktunya kita bermain dalam kuis sensus Baiklah sebelum kita memulai kuis sensus Nica Kita juga mau bagi-bagi hadiah buat penonton yang ada di rumah Iya Terima kasih Pertanyaan yang ada di hadiah Betul sekali bagi pemirsa di rumah ini adalah waktunya kita mikir Ya kita akan upload pertanyaan kita di instagram at wb underscore net Anda jawab di kolom komen Jangan lupa hashtag waktunya kita mikir Pertanyaannya Gampang Jawabannya ada 8 kota Urub ke 2 E 8 kota Ingat Urub ke 2 E Yang ditempel di bagian depan surat Pasti Titik Nah langsung jawab yang tercepat dan menggunakan hashtag waktunya kita mikir Akan mendapatkan hadiah 1 buah smartphone Wow Dan kita juga mau ingetin nih Cak Kita kan ada TTS tuh Cak Banyak sekali yang nanya Bisa gak kirim pertanyaan Kasih pertanyaan bisa banget Bisa Kirimkan video kalian Berupa pertanyaan Jawaban dan alasannya ke alamat email kami di waktuindonesia bercanda.gmail.com Nanti yang paling menarik akan kami pilih Kami tayangkan dan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah Nah Cak Ini kita cuma punya 2 orang peserta Cak pada malam hari ini Cak Kita undang 2 lagi untuk bisa menarik Kita kasih 2 model internasional buat kalian Tinggi-tinggi Wah keren-keren pokoknya ini terkenal banget kalian pasti suka Langsung saja kita panggilkan Ini dia Abbas dan Tyson Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Hadiah jacuzzi yang dipersembahkan oleh Hotel Grand Parabot. Hotel bintang lima yang tidak menyediakan tempat tidur. Silahkan bawa pula. Baik, kalau ada jawab, kalau ada jawab. Bintang Hollywood. Ini mbak. Ada lima jawaban di puncak sensus. Kita buka, ada lima. Pertanyaannya adalah kata-kata dalam permainan catur. Oh iya. Sonok, sonok. Ada bule, kamu sonok. Sonok. Sonok, sonok. Maluku kan? Say what, say what. Say, check, skak, or what, or what? Checkmate, checkmate. Checkmate. Skakmat is it. Checkmate atau skakmat. Apakah ada di puncak sensus? Setelah yang satu. Buruan? Buruan! 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 Hurry up! Hurry up! Buka! Buka! Wadud! Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.